Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan aktivitas 10.8 di halaman 317 di buku paket pendidikan agama Islam dan bodi pekerti untuk SMA-SMK kelas 11 semester 2 kurikulum merdeka. Langsung saja kita baca soalnya terlebih dahulu, kemudian kita jawab Nomor 1, bagaimana hubungan antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Ashari? Nah, untuk nomor 1 ini, jawabannya kita akan jawab berdasarkan teks pada halaman 312 Kiai Haji Ahmad Dahlan dan yang H, Kiai Haji Hashim Ashari 1871 sampai dengan 1947 Kita jawab nomor 1, kita baca lagi soalnya Bagaimana hubungan antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Ashari? Jawabannya sebagai berikut Hubungan antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Ashari Yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Ashari memiliki hubungan yang erat dalam perjuangan dan pembaruan Islam di Indonesia Mereka belajar bersama di Mekah dan berbagi pemikiran dalam menghadapi perubahan zaman Meskipun memiliki perbedaan dalam beberapa pendekatan Namun keduanya saling menghormati dan berkolaborasi dalam mendirikan organisasi Islam yang besar Yaitu Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nahdatul Ulama oleh Kiai Haji Hashim Ashari Itulah jawabannya untuk nomor 1, silakan kalian salin Kita lanjut lagi ke nomor 2 Pertanyaannya, bagaimana pengaruh pemikiran dan kiprah sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Ashari bagi umat Islam Indonesia sekarang? Jawabannya sebagai berikut Pengaruh pemikiran dan kiprah sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Ashari bagi umat Islam Indonesia sekarang? Satu, keduanya menjadi inspirasi bagi umat Islam Indonesia dalam menjalankan agama secara modern, toleran, dan menghormati perbedaan Yang kedua, Muhammadiyah dan NU sebagai organisasi yang mereka darikan masih aktif berperan dalam pendidikan, kesehatan, sosial, dan penyebaran nilai-nilai Islam di Indonesia Yang ketiga, pemikiran-pemikiran mereka memberikan kontribusi positif terhadap pembentukan identitas Islam Indonesia yang berkepribadian dan inklusif Nah itulah jawabannya, silakan kalian salin di buku kalian masing-masing Semoga jawabannya bermanfaat dan membantu Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya